S&Wire atau biasanya yang disebut dengan kabel setan oleh beberapa penggunanya Nah, kali ini saya bakal bahas tentang pro dan kontra terhadap produk ini Supaya ya makin jelas kenapa orang bisa menyebutnya ya saya suka dengan produk ini, saya tidak suka dengan produk ini Jadi, langsung aja kita ke pembahasan sekarang bersama saya Andrea Varens Selamat datang di channel Andrea Varens Jadi, kalian yang belum subscribe, wajib subscribe dulu ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya ketika ada video baru dari saya, maka akan muncul notifikasinya pada layar HP kamu seperti ini S&Wire atau ya seperti yang saya sebut tadi adalah kabel setan Ya, saya tidak mengerti kenapa bisa disebutnya seperti itu Tapi, ya tetap saja yang kita maksud adalah tetap di S&Wire Foundernya adalah Om Indra ya Jadi, dia yang menemukan S&Wire ini Jadi, ya S&Wire ini bisa digunakan pada mobil maupun motor ya Tapi yang saya bahas kali ini hanya di motor saja Karena ya, dunia saya ya dunia motor Jadi, guys, kalau kalian penasaran, ini adalah namanya S&Wire ya Ini dia set Secara definisi S&Wire ini adalah Kabel untuk meningkatkan dan menstabilkan arus listrik yang menuju ke koil Sehingga membuat pengapian lebih fokus atau tidak acak-acakan Dan tentunya pembakaran makin hasilnya sempurna Akibatnya, hasil dari pembakaran jauh lebih efisien Dan tarikan pertama motor makin menjadi lebih bagus lagi Itu secara teori loh ya Secara teori Prakteknya, ya memang itu benar ya Jadi, kalian pasang ini itu benar ada peningkatan tarikannya Tapi, jangan ekspetasi terlalu tinggi Hanya karena pasang kabel begini doang Karena apa ya, banyak yang saya temui Setelah dipasang kabel ini Kok hasilnya gak seperti yang saya kira ya Gak seperti yang gimana banget yang selesai ganti ya Jadi, saya rugi dong nanti beginian Ya, bisa dibilang ya Kalau menurut saya sih ya ekspetasinya terlalu tinggi Di terhadap kabel begini doang Menurut data yang saya terima S&Wire bisa meningkatkan 1-1,5 DK Ya, menurut saya sih lumayan ya Karena gini 2018 ketika barang ini datang Saya sudah mencobanya ya pada NMAX saya Lalu, ya memang kok secara pribadi Saya sudah merasakan hal yang berbeda Tapi, saya karena pada dasarnya kan gak sih ya Basicnya dari kabel ini Jadinya, saya gak terlalu yang namanya Berekspetasi terlalu tinggi Jadinya, ya Kalau kita bisa bilang ya Secara performa itu ada peningkatan Tapi ya, gak sampai yang wow banget Sampai yang Ya, mungkin ada beberapa yang Kayak melebaikan hasil dari S&Wire ini Sehingga ya, konsumen yang membeli ini Berekspetasi atau ya Kayak mengira-ngira tuh Terlalu berlebih banget Sehingga begitu dipasang Kan gak sesuai dengan ekspetasi Jadinya ya, pasti kecewa Dan biasanya Dari sanalah sisi kontranya yang terjadi Kalau dari pendapat saya ya Kalau kalian pengen memaksimalkan Hasil dari S&Wire ini Diperlukan part-part lain Yang mendukung S&Wire ini Supaya bisa bekerja Berhasil lebih maksimal Contohnya Ya, kalau kalian pengen bagus ya Businya harus diganti yang Ya, lebih bagus lagi Daripada aslinya Yang ya Atau ya Bahasa gambarnya Busi Racing Ya, coilnya harus diganti Yang Racing juga Yang CDI juga diganti Yang Racing juga Jadi ya, part-part yang lain pun Juga harus mendukung Supaya Gak hanya ini saja Yang mendukung Performa tarikan kalian Jadi ya, memang banyak part banget Yang harus dipasangkan Untuk mendukung Satu sama lain Part-partnya yang Ya, berhubungan Jadinya ya Hasil dari gabungan part-part itu Ya, bakalan Membuat performa motor Lebih meningkat lagi Dan satu lagi Pernyataan ya Dan ini menurut Dari seorang dosen Dari sebuah universitas Saya gak tau namanya Terus membaca-baca dia Dari beberapa artikel Itu mengatakan bahwa Sebagus apapun kabelnya Kalau pabelnya kepanjangan Maka Semakin besar Resistensinya Atau hambatannya Jadi ya Harus akan mengecil juga Jadi ya Ya, kalian harus perhitungkan juga Semuanya Karena apa ya Apapun yang bersifatnya Racing part Ya Itu Kalau tidak didukung oleh Yang lainnya Maka ya Percuma saja Jadi Dia tidak bisa namanya Berdiri sendiri Jadi harus ada Namanya komponen-komponen lain Yang mendukung Supaya Hasil dari gabungan itu Makin Top chair lagi Setelah adanya SN wire yang ini Atau kita sebutnya SN wire positif Maka produk berikutnya Adalah SN wire negatif Nah ini apa sih sebenarnya SN wire negatif adalah Kabel untuk meningkatkan Arus negatif Yang diterima oleh busi Cara pasangan juga gampang banget ya Ini hanya dipasangkan dari Kutub negatifnya Aki Menuju Ke Baut Dekat busi Jadi kombinasinya Antara yang positif Dengan yang negatif Ditambah dengan busi Yang ya bisa dibilang Busi sport Atau busi racing Maka hasilnya akan Lebih bagus lagi Kenapa saya bilang demikian Karena motor saya pun Juga sudah pakai ya Jadi saya sendiri sudah menggunakan SN wire positif SN wire negatif Ditambah dengan busi racing Nah busi racing yang saya pakai adalah Busi Bricks Chopper Sebenarnya sih bukan racing-racing banget ya Tapi busi Bricks Chopper ini tuh Jauh lebih baik Pada busi standartnya Dengan tiga kombinasi ini Menurut saya Tarikan motor saya Atau performa motor saya itu Lebih meningkat Walaupun Masih ada juga Yang tetap Setelah dipasang Tiga ini ya Ah motor saya jadi biasa-biasa aja Nggak terlalu gimana banget ya Mungkin eksperasinya terlalu tinggi ya Jadi Kalau Hasil dari Dino sendiri sih Saya memang belum pernah ya Pada motor saya Jadi Jadi nanti saya akan Sempatkan waktu Untuk saya bikin Video khusus Untuk Dino testnya Jadi yang ketika Yang saya tidak menggunakan Tiga part ini Lalu saya menggunakan Tiga part ini Nah jadi apa sih Pembedaannya dari motor saya Nanti saya bakal Bikinkan videonya Tapi kalau kalian Yang pengen tahu sih Bagaimana sih Hasil Dino test dari motor-motor lagi itu Bisa kalian search di Youtube ya Itu banyak banget ya Motor-motor yang sudah menggunakan ya Dari motor Matic Dari motor Bebek Dari motor Sport Itu sudah banyak banget Yang pakai Jadi kalian bisa lihat sendiri Hasil Dino test dari masing-masing motor Nah jadi untuk Dino test dari motor saya sendiri Itu menyusul ya Saya harapkan mungkin Ya dalam minggu-minggu ini Saya sudah bikin Dino testnya Dan hasil Dino test itu Bakal saya share Langsung di Youtube saya Oke Jadi guys sekian dulu videonya Sampai jumpa Di besok hari kelasa Oke see you Bye-bye Aaaaaa